Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Rumah Balai Indonesia Ucapkan terima kasih buat Kegiatan Kopi Malam Ini yang ke delapan kalau tidak salah Temanya adalah Masamba Bangkit Karya dari Kuan Falk Raung pulguser Gemuruh pohon tumbang Hanam menanti Bersih dirimbaraya Tawa kelakar Badut-batut seraka Tanpa HPH Berbuat semaunya Lestarikan alam Hanya celote belaka Lestarikan alam Mengapa tidak dari dulu Oh mengapa Jelas kami kecewa Menatap rimba Yang dulu berkasa Ini tinggal cerita Mengantar lelah Lestarikan hutan Lestarikan hutan Hanya celote belaka Lestarikan hutan Mengapa Tidak dari dulu Saja Jelas kami kecewa Mendengar gergaji Tak pernah berhenti Demi kantong pribadi Tak ingat Tak ingat rezeki Generasi Generasi Nanti Bencana erosi Selalu datang Menghantui Tanah kering Kerontam Banjir datang Itu pasti Di siribah Tak ada tempat Berbicak Lagi punah Dengan sendirinya Akibat Raktus Manusia Lagi punah Dengan sendirinya Akibat Raktus Lagi punah Banjir datang Erosi selalu Selalu datang Menghantui Tanah kering Kerontam Banjir datang Itu pasti Di siribah Tak ada tempat Berbicak Lagi punah Dengan Sendirinya Akibat Raktus Manusia Erosi Selalu Datang Menghantui Tanah Kering Kerontam Banjir datang Itu pasti Di siribah Tak ada Tempat Berbicak Lagi punah Dengan Sendirinya Akibat Raktus Manusia Sop 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah puisi untuk Mas Samba Indah bunga Mas Samba Kabung hati utara Bunga dan tawa di halaman hilang Hamparan lumpur membentang Menelan nyawa melumat harta Dari malam sepi basah yang mencekal Sawah Bunga dan tawa di halaman hilang Dan tawa di halaman hilang Bunga dan tawa di halaman hilang Terima kasih telah menonton 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 Ia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Terima kasih telah menonton 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 Mulutnya menyemburkan kebaikan Sementara kedua belah tangannya menyebarkan malapetaka Oh apa yang mesti kita perbuat Bengkam Apatis Atau bergumul dalam erangan Napas-napas yang beri Mas Sambah Tinggal kamu pelasa Bumimu kelihatan hijau Tapi di bawah rapuh Kosong Akibat hartamu yang digali 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 Demi kantong pribadi Tadinya aku berpikir bahwa kau lah segala jejak tapakmu Yang dapat dipanuti Tapi hasilnya no Hai Si kampret Hai Si barong Hai Para cukong Para cukong Dulu dikala cuacamu masih merangkak setinggi alang-alang Dan kelopak matamu masih sebening kristal Kau getarkan ruang ini dengan selaksa janji bentar Kini Setelah kakimu mampu menginjak puncak bukit Sementara kulitmu kian mengkilat jua Kau pudarkan ledakan-ledakan Oposisi-oposisi dengan tekanan-tekanan jari-jari sekeras-kerasmu Adakah setitik rasa hadir dalam mimpimu Di suatu saat nanti Kala mentari terbit dari selatan Kala awan merah berarakian mendekat Kala biang lala tersenyum di pagi hari Eh tentu kamu rangkul Lagi kami seniman yang terlupakan Tapi jangan berangan muskit Kami telah tahu kadar jiwa Kami telah tahu kadar jiwa Kami telah tahu kadar jiwamu Terima kasih Ya luar biasa luar biasa luar biasa Terima kasih untuk Pak Palah hadir untuk malam ini Sangat luar biasa sekali Bang Rama Saya harus pindahkan kayaknya ini Ya Ya Haji Pales Ya Haji Palemuy Kayaknya saya jadi termotivasi untuk baca puisi untuk edisi yang ke-21 Ya Insya Allah 21 ya Oh terlalu kejauhan ya Oke Tema kita malam ini adalah Mas Samba Bangkit Dan merayakan hari puisi Indonesia 2020 Ya Kebetulan sama Ya Kebetulan sama Ini hari puisi Indonesia yang ke-8 Ya Acara kita ngopi malam juga yang ke-8 Ya Saya tadi sempat tanya Bang Ahmad Ini sebenarnya yang niru siapa Ngopi malam atau hari puisi yang niru Ya Ini yang niru hari puisi atau ngopi malam yang niru yang ke-8 Tapi yang jelas Sama-sama Oh sama-sama Yang jelas Karena kita satu bangsa Satu bahasa Ya Satu Indonesia Ada kesamaan ini mungkin bisa diartikan filosofinya bahwa Kesamaan hari puisi dan ngopi malam yang ke-8 Gimana angka ke-8 itu adalah sesuatu yang tidak pernah putus Iya Kita berharap Dan dilaksanakan pada bulan 8 Betul sekali Pada bulan Agustus Ya Ya Dan salam untuk teman-teman yang ada di Yayasan Hari Puisi Indonesia di Jakarta Kami di Pare-Pare juga ikut merayakan Oke Hari Puisi Indonesia tahun 2020 Ya Teman-teman saya minta tepuk tangan juga salah satu sastrawan kita berhasil lulus di Dan Negeri Poci Dan acara selanjutnya adalah Ibu Adriani Halik Kita bertepuk tangan dulu Beliau adalah dua orang yang berhasil lulus Yang pertama Bang Rama Ibu Adriani Halik Dan yang kedua ada Pak Tri Iya Ibu Adriani Halik kita persilahkan Bang Rama ini bersama Bang Rama Iya Yang saya cobut tadi Pak Tri Oh iya Bukan Bang Rama Oke Kami persilahkan Ibu Adriani Iya Iya Sangat luar biasa sekali Kesetiaan Ibu Adriani Saya mengenalnya pertama di RBCD pada saat itu edisi yang kelima ya Bu ya Kemudian hadir di Mareso selanjutnya selalu hadir bersama kita Silahkan Bu untuk puisi-puisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini dalam Masa Mba Bangkit Saya masih ingin mengenang Saya masih ingin mengenang Kepergian penyair Sapardi Joko Damono Dengan salah satu karyanya Dalam Doaku Dalam Doaku Subuh ini Kau menjelma langit yang semalaman Tak memejamkan mata Yang meluas bening Siap menerima Cahaya pertama Yang melengkung hening Karena akan menerima Suara Suara Ketika matahari Mengambang tenang di atas kepala Dalam Doaku Kau menjelma Selama pucuk-pucuk cemara Yang hijau Senantiasa Yang tak henti-hentinya Mengajukan pertanyaan muskil Kepada angin Yang mendesau Entah Dari mana Dalam Doaku Dalam Doaku Sore ini Kau menjelma Seekor burung gereja Yang mengibas-ibaskan Bulunya Dalam gerimis Yang hinggap Diranting Dan menggurukan Bulu-bulu Bunga jambu Yang tiba-tiba gelisah Dan terbang Lalu hinggap Di dahan Mangga itu Maghrib ini Dalam Doaku Kau menjelma angin Yang turun Sangat perlahan Nundisan Bersijingkat Di jalan Menyentuh-nyentukan Pipi Dan bibirnya Di rambut Dan Dari Di Bulu-bulu Mataku Dalam Doa Malamku Kau menjelma Jantungku Yang Yang Dengan Sabar Bersitahan Terhadap Rasa sakit Yang Entak Batasnya Yang Setia Mengusut Rahasia Demi rahasia Yang 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 Tak putus-putusnya Bernyanyi Bagi Kehidupanku Aku Aku Mencintaimu Itu Itu sebabnya Aku Tak Pernah Selesai Mendoakan Keselamatan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ibu untuk malam ini hadir bersama kita di Ngopi Malam untuk edisi yang ke-8 Iya Juga Terima Kasih untuk Indihome Iya Untuk Indihome Yang Telah Men-support Kita Untuk malam ini Iya Acara selanjutnya Kita Bincang-bincang sastra dan baca puisi tamu ini Bincang-bincang sastra dan baca puisi tamu Oke Saya persilahkan untuk Bang Ramah Dari Badaruddin Amir di Baru Saya persilahkan untuk Bang Ramah Live dari Baru Sahabat Ngopi Malam Kita ketemu lagi Kali ini Saya Menghadiri Undangan Saudara kita Badaruddin Amir Di Kota Baru Saya sudah sampai di sini Maka Saya akan mencoba masuk di rumahnya Untuk bertemu beliau Beliau sebenarnya ingin sekali Beliau sebenarnya ingin sekali Untuk hadir pada acara Ngopi Malam edisi 8 Hanya saja Beliau Karena kesibukannya Beliau juga Karena kalau malam Sudah tidak bisa Sudah tidak bisa lagi Membawa momi sendiri Maka Beliau mengundang Kami tim mengundang Malam Untuk hadir Pada Hari ini Sore ini Saya datang di rumahnya Di Baru Ya di Baru Di Kabupaten Baru Kita lihat rumahnya beliau Ya Kita sudah sampai di pintu rumahnya beliau Nanti kita ketuk-ketuk pintu Kita buka pagar Tapi jangan lupa Untuk keselamatan Saya Keselamatan Anda Tetap Kita Pakai masker Ya Kita pakai masker Untuk keselamatan Kita bersama Kita Kita masuk Kita pintu Dengan rumah yang sejuk Rumah kayu Ya kita masuk Kita coba Buka pintunya Dan kita Akan masuk ke rumah Assalamualaikum Assalamualaikum Badar Udin Amir Ya Sahabat Ya betul Sahabat Ngopi Malam Mewancara eksklusif Dengan Badar Udin Amir Salah seorang Penulis Handal Di Sulawesi Selatan Tamu kita Semua malam ini Ya Special West Ya saya akan Memancara sedikit Tentang Perkembangan Sastra di Sulawesi Selatan Juga di Ajata Parang Dengan beliau Karena beliau Selain Penggiat Literasi Beliau seorang Penulis Handal Yang Kita semua tahu persis Beliau memang Dunianya dari dulu Ya Walaupun Umur Ya Itu tidak Menentukan Karena beliau tetap Berkarya dan berkarya Pak Badar Udin Amir Pada kesempatan ini Kami dari Komunitas Ngopi Malam Pare-pare Hadir Di rumahnya Pak Bada Ingin Sedikit wawancara Dengan Pak Bada Tentang Bagaimana Perkembangan Khususnya Sastra Di Sulawesi Selatan Dan Apakah Pada saat ini Muncul kantong-kantong Kebudayaan Di Sulawesi Selatan Khususnya Pada Saat pandemi ini Baik, terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Membaca Bagi Pak Terini Tertulis Bersama Rawan COVID-19 Ya 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 Ini rupanya Saudara Bada Udin ini Juga Senang untuk Membuat Jok-jok Yang Membuat kita bahagia Pada sore hari ini Khususnya di rumahnya Jadi Perkembangan Najib Ya ата Ya Iya Ada intensitas yang meningkat Jadi saya menganggap bahwa COVID-19 itu adalah sebuah bagasan yang diperkuatkan dalam dunia sastra Sekarang ini saya mengamati berbagai kantor-kantor sastra Baik di tingkat lokal, di tingkat nasional maupun di tingkat dunia Bahwa tema utama itu mengalir ke COVID-19 Itu yang nampak Yang nampak untuk sementara ini Banyak Nah sekarang ini dunia sastra yang mengarahkan perhatian kegagasan itu Melahirkan banyak sekali kantor-kantor sastra yang mencoba berespresi pada masalah COVID-19 Dan ada wadahnya media sosial Iya, ada kekwaraan misalnya terjadi pukul kemudian di wilayah di Kelakatan ini Aku merasa buku antologi tentang pandemi COVID-19 Di kita nasional juga begitu Bahkan baru lama ini di tingkat internasional Misi dunia itu telah melahirkan sebuah antologi misi dunia Wah Itu Jadi bukan hanya orang Indonesia Tapi juga Dari berbagai negara Dia menyuarakan COVID-19 ini Itu tentang keresahan atau? Tentang kebahagiaan atau tentang ketakutan dengan COVID-19? Saya justru merasa bahwa ini adalah keresahan yang mendatang kekebahagian di wilayah juta Menjadi kreatifitas Jadi memang begitu dengan-dengan adanya COVID-19 justru sebenarnya para pengarang itu ini barunya wujud terutama di dunia penjahiran tadi genit kenapa disebut paling genit? ya karena sastrawan itu setengah akhir itu cepat merespon misalnya kan novel itu kadang-kadang tidak segenit puisi saya senang jok dengan kata-kata genit sekarang di Sulawesi Selatan ini genit enggak? perkembangannya ada upaya-upaya untuk membuat karya sastran menyuarakan COVID-19 itu terjadi di kekota-kota pari-pari yang tanya makasar sekarang ini sudah tahu tidak salah sudah menerbitkan dua antologi siapa itu? itu dari komunitas PAS itu masih itu kemudian ada lagi yang terbit yang terbit untuk kata-kata itu untuk ajak takar baru pare-pare enrekang, sidrat, pinrat kira-kira bagaimana? saya belum melihat antologi yang terbit tapi saya merasa ada upaya bersuara pada kesempatan ini pada acara ngopi malam edisi 8 nanti saya sangat berharap sebenarnya kehadiran Mbak Darudin Amir tetapi karena kehadirannya ini mungkin tidak bisa pada tanggal 3 nanti insya Allah maka saya menginginkan Pak Badarudin untuk menyumbangkan puisi yang dibacakan coba oke terima kasih jadi meskipun puisi saya baru beberapa yang berkena kopi sudah ada antologikan di antologi puisi internasional tapi bukunya belum datang saya merasa juga ada semua lain kemarin hari minggu itu ada baca puisi internasional tentang kembali ke riba alam ke riba alam oh ini duka kita di Mas Sambai ini ada kaitannya kenapa harus kembali ke riba alam bagaimana kita memelihara alam itu sehingga tidak mengamuk tidak menyebabkan bencana-bencana karena faktor bencana alam itu sebenarnya diakibatkan oleh manusia sendiri sebagai penyakir punya kacamata yang begitu luas ya begitu universal alam covid dan sebagainya ya Pak Bada sekarang yang akan dibacakan ini kira-kira tentang apa ini baik ini puisi tentang bencana alam bencana alam budaya ketimuran kita baik saya akan baca judulnya ekspastasi dajjal ekspastasi dajjal siapakah yang melulang takkan kota-kota yang berdosa ini dengan gempa bumi yang demikian dahsyat di susu tsunami satu munia sedang beribadah dengan suara kelamin dan hidup berfestapora memuja diri sendiri sebagai Tuhan kulihat mata dajjal mengerdik mengisyaratkan kekuasaannya dan kaum lul telah bangkit memperklamirkan kemerdekaannya ketika kota Sodom dan Gomorrah kembali dibangunnya berbusa-busa mereka memanggil siapa saja jadi pengikutnya tapi Nung Oh Nung mengapa kau tak segera kirimkan perahumu yang dulu kau gunakan menyelamatkan anak cucumu dan kaummu sementara tsunami dan badai dalam memperapurandakan kini kota dan anak cucumu yang resah gelisah ikut terset al-sudah tsunami adalah banjir kecil yang tak sebanding air bah di masamu gempa bumi tak sedahsat ledakan gunung di samanmu tapi lihatlah harus dahsat kebudayaan yang dititikan gacau tak terbendung oleh peranaban timur yang semakin tak dikenal ya insya Allah mungkin pada kesempatan yang akan datang bisa untuk hadir pada acara ngopi malam kami tentunya membuka tempat membuka ruang karena waktu yang begitu sangat sempit pada acara ngopi malam ini keterbatasan waktu kita saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bada Ludi Namir sebenarnya kita masih mau ngobrol lama-lama karena sahabat ngopi malam kopi khas baru kopi khas baru terima kasih kesempatan ini sekali lagi terima kasih Pak Bada Ludi atas kesempatan dan memberikan ruang kepada kami terima kasih juga telah berkesempatan bertundur di perpustakaan komunitas kera di perpustakaan dari komunitas untuk dibangun di Kabupaten Baru ini semoga masyarakat bisa menolak tentang melalui mengobrol kopi khas sebagai iklan ya Bang Rama lupa kita sebenarnya berada di perpustakaan ikra di rumah Badaru Dinamir seorang penulis seorang literasi bukan saja tingkat daerah beliau tingkat nasional terima kasih kita ketemu lagi pada waktu yang yang sama pada acara ngopi malam dengan tamu yang berbeda terima kasih oke kami dari rumah Indonesia yang juga saya tumpah lagi dari masa publik rumah pemindahan dan kami mengajak saatnya kita peduli terhadap lingkungan selamat menikmati Bungi-bungi sisa debur ombak Menyepah pantai membelai jiwa Penyat pun tak ke angkasa Di atas pasirkanmu berjalanmu Cusuri garis basah misukkan Indah memandang alam lu sang tahan kuasa Menyepah pantai membelai jiwa Penyepah pantai membelai jiwa Sang kuasa Gemurut ombak memecah ini Keharuan semakin jauh Pasrakan diri pada suara alam Kita akan berpeluk Menyeput diri Gunungowa Tengah 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 Di atas pasir kamu berjalan Susuri garis basahi sungai Indah memandang alam nusantara Mengakuinmu wahai kakrawala jingga Anugerahmu cipta sekuasa Kemurut ombak pemecah hendim Keharuan semakin kalah Pasrakan diri pada suara alam Kita akan berpeluk mengetuk diri Angin menyerahkan liar air nyipu dan rambutmu Layar mengembang menebar jalan kehidupan Nikmati rahmatnya Sejahteralah Damailah Sejahteralah Damailah 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 Masih kamar Msternai kamar Sikon kamar PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Di dalam kamar kami bisa bicara cinta Di dalam kamar kami juga bisa berpolitik Di dalam kamar kami tak menyakiti siapa-siapa Di dalam kamar kami punya cita dan cerita PEMBICARA 2 Itu sebabnya kami tak mau bertatap muka Karena kami tak mau dihina dan disakiti Di dalam kamar kami bisa bicara cinta Di dalam kamar kami juga bisa berpolitik Di dalam kamar kami tak menyakiti siapa-siapa Di dalam kamar kami punya cinta dan cerita Kami bersatu Hidup tenang kami bersatu Hidup tenang kami bersatu Hidup tenang kami bersatu Hidup tenang kami bersatu Oke makasih Ya Pak Haji Semangat sekali tadi Bang Dimas Sangat luar biasa Menurut schedule sebenarnya hanya satu lagu ya Acara Ngobi Malam memang membangkitkan semangat Mas Samba bangkit Mas Samba bangkit membangkitkan semangat Dan tentunya untuk semua saudara-saudara kita di Mas Samba Oke Khususnya untuk Ibu Bupati yang ada di Luwu Utara Iya Pada malam ini siapa tahu Ibu-Ibu memonitor kami Kami memberikan suguhan musik-musik untuk membangkitkan semangat Jam 6 tadi saya sudah mencoba untuk mendiam Ibu Indah Iya Tapi kayaknya belum sempat dibalas Tapi biasanya Iya insya Allah Ibu itu biasanya menjawab Atau mungkin tadi Cuman saya gak bisa pegang handphone Jadi saya gak tahu dibalas apa tidak Iya Tapi biasanya belum dibalas Mudah-mudahan Mudah-mudahan Jadi kami dari pare-pare ikut mendoakan Semoga Mas Samba cepat bangkit Oke Ya kemudian untuk Tuan Rumah ini Pada malam hari ini Bapak Haji Sultan Tadi dengan RBI-nya Menurut Bang Dimas sangat luar biasa tadi Ada Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Indihome Pada malam hari ini Dan Tentunya Indihome berperan sangat besar pada saat pandemi Corona Zaman sekarang Kira-kira peran-peran apa ini Pak Haji Sultan Ya Terima kasih Pertama-tama Kami sampaikan bahwa Kondisi Neonormal sekarang Ya tetap kita harus mengikuti Protokol COVID-19 Ya tentunya Tujuan kita disini Supaya kita saling menjaga Yang pertama tentunya kita harus selalu Pakai masker Pakai masker Kemudian Jangan lupa selalu Cuci tangan ya Semua anggota kita disini Sudah pakai masker Ya insya Allah pakai masker semuanya Dan selalu cuci tangan Jaga jarak Ya tentunya ini harapan kita ke depan Mudah-mudahan Wabak ini cepat Berlalu Cepat selesai Tentunya kami dari Khususnya Di bidang Internet Ya Tentu peran kami disini Bagaimana supaya Tetap menjaga Karena kondisi sekarang ini Dengan adanya pandemi ini Tentunya Kedepan Tujuan kita ini Bagaimana supaya ekonomi kita Cepat bangkit Ya Dengan Sistem ekonomi sekarang ini Yang begitu cepat Harus kita kembali ke normal Didukun dengan Sistem online sekarang Ya Anak-anak kita juga Belajar sekarang Melalui virtual Iya betul Dan tentunya Harapan kami ini Khususnya dari Indy Home Indy Home ya Bagaimana selalu Mendukung Ya Memperbaiki Supaya fasilitas ini Digunakan masyarakat baik-baik Dalam rangka Mempercepat kemuliaan ekonomi kita ini Ya Kemudian Seperti Seperti acara-acara kita ini Inilah acara Yang sangat bagus Membangkitkan semangat Khususnya Saudara-saudara kita Yang ada di Mas Ambah Yang kita kenal Terkena musibah Yang begitu dasat Alhamdulillah Mudah-mudahan Dengan semangat Ya Tapi internet di Mas Ambah Sudah Jaringannya sudah baik Ya Alhamdulillah Kita sudah Percepatan untuk Perbaikan Dan bahkan Kita dapat Perintah langsung Dari pusat Supaya segera diaktikan Semua WV-WV Yang ada disitu Supaya masyarakat kita Bisa berkomunikasi Dengan keluarganya Baik di luar negeri Maupun dalam negeri Ya ada satu Kehandalan Dari Indy Home ini Ya Adalah Dia memiliki Akses Fiber Optik Ya Bagaimana itu Memang kita punya Kabel sebagian juga Terkena dampak Daripada banjir itu ya Tapi Alhamdulillah Kita punya pasukan khusus Memang untuk menangani Fiber Optik Untuk mempercepat Bagaimana untuk Mencepat perbaikan Yang ada di Mas Ambah itu Dan insya Allah Mudah-mudahan Sekarang ini Orang sudah bisa menikmati Tentunya harapan kita Kedepan Bagaimana supaya Saudara-saudara kita Di Mas Ambah Cepat bangkit kembali Dan bersemangat Dan kedepan ini Untuk edisi 9 10 11 Indy Home Diharapkan bisa Membackup kami ya Ngopi Malam Insya Allah Insya Allah Pak Rama Pak Rama Saya ada pertanyaan Sama Pak Haji Susah gak sih Pak Haji Kalau misalnya Ada keluarga Atau siapapun Yang mau Menyambungkan Indy Home Bagaimana prosesnya Oh Saya kira sekarang Tidak ada lagi yang susah Cukup Datang di Pelasa Atau kalau perlu Kirim Fotokopi Di WA saja Fotokopi Kemudian alamat Insya Allah Langsung dalam beberapa hari Langsung kita bisa nikmati Datang Dan Alhamdulillah ini Memang ada diskon Yang tentunya Dijalankan terus Telkom Bagaimana supaya bisa Meringangkan beban Masyarakat kita Yang mau menggunakan Internet Ada paket khusus Misalnya untuk Adek-adek yang di sekolah Atau Hanya range Paketan saja Sekian-sekian Dapat kuota Sekian Memang ada Fasilitas khusus Yang khususnya Di bidang pendidikan Tentunya juga Masyarakat kita Yang umum Tentunya kita Sekarang melihat Bagaimana Ekonomi kita ini Akan melemah Tentunya Dari telkom Juga selalu Melihat ke situ Dan bagaimana Supaya Meringankan Beban masyarakat Untuk selalu Menggunakan internet Dan tentunya Terakhir kami Sampaikan Terima kasih banyak Kepada warga Masyarakat kita ini Yang selalu Menjaga Bagaimana Supaya Alat telekomunikasi Kita ini Terjaga Dan lebih handal lagi Dan dipergunakan Dengan baik Dan sehat Amin Terima kasih Pak Sultan Pada Kesempatan malam ini Kita bisa Bincang-bincang Yang jelas Indy Home Adalah Pelayanan Yang maksimal Dia akan memberikan Pelayanan yang maksimal Dan memang sekarang Kita berbicara Bukan lagi Masuk di era manual Kita berbicara Di era digital Keniscayaan Kemudian kita berbicara Bahwa komunikasi itu Tidak terbatas Hanya saling menyapa Di manual saja Tapi sudah Suka tidak suka Termasuk malam ini Kita live di sini Teman-teman yang ada di Cirebon Teman-teman di Bali Kasih aplos dulu ini Kasih aplos untuk Indy Home Oke terima kasih Terima kasih untuk Terima kasih untuk Pak Haji Terima kasih untuk RBI Untuk malam ini Sudah bersama kita Selanjutnya nanti Kita Kita lanjutkan dengan Baca puisi tamu Dari Neni Yulianti Dari Neni Yulianti Dari Cirebon Salam Selamat malam Cirebon Akan kami tayangkan Dari Acara Ngopi Malam Sahabat Ngopi Malam Neni Yulianti Dari Cirebon Sahabat Ngopi Malam Kita ketemu lagi Kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Neni Yulianti Dari Kota Cirebon Akan membacakan puisi Saya sendiri Jangan bertema Buku dan Halaman Rindu Untuk Ngobrol Puisi Malam Edisi 8 Buku Bersayap Kupu-Kupu Ketika aku Mencari namamu Di Halaman Rindu Ada suara lonceng Meneteskan Embun Pada sepasang mata Berkilat pedang Yang melepaskan Denyar jantung Dadaku berlubang Terhisap Bayang-bayang Pada Lorong cahaya Beraroma hujan Tubuhmu Membuka Lembaran Demi Lembaran Kenan Kedalam Tubuhku Yang Bermusim Dingin Dan Setiap Katar Berlari Dari kerongkonganmu Kemudian Mencelupkan Kepurnian Saring Kata-kata Kedalam Buku Bersayap Kupu-Kupu Oh Tuhan Ada Apakah Gerangan Tubuhku Bergelinjang Hebat Setiap Tembusan Lepasku Terasa Berat Tak Ada Prajim Cinta Yang Hebat Memutar Kalimat Apakah Kau Seseorang Yang Meretakkan Puisi Kedalam Kepalaku Seperti Rindu Yang Melekat Terat Pada Sampul Buku Bersayap Tubuhku Kau Bukat Dan Lindung Terat Terat Kedalam Buku Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aku ingin Mencintaimu Sederhana Dengan Kata Yang Tak Sempah Diucapkan Kayu Pada Api Yang Menjadikannya Aku Aku Ini Mencintaimu Dengan Sederhana Dengan Isyarat Yang Tak Sempah Disampaikan Awal Kepada Hujan Yang Menjadikannya Tiada Aku Mencintaimu Dengan Sederhana Dengan Dengan Kata Yang Tak Sempah Diucapkan Ka Air Kepada Api Yang Menjadikannya Abu Mencintaimu Mencintaimu Dengan Sederhana Dengan Dengan Isyarat Yang Tak Sempah Disampaikan Awal Kepada Hujan Yang Menjadikannya Tiada Tidak Tidak Aku Ini Mencintaimu Dengan Sederhana Dengan Isyarat Yang Tak Sempah Disampaikan Awal Kepada Hujan Yang Menjadikannya Tiada Yang Menjadikannya Tiada Tidak Terima kasih 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 Harus Terima kasih 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 mungkin sebagai kenangan-kenangan teman-teman boleh berkumpul di depan, kita berfoto bersama, apalagi malam hari ini banyak yang pakai baju merah, mungkin nanti kita bisa daftarkan tanggal 15 untuk kerak jalan terima kasih kita bertemu lagi pada Ngopi Malam Medisi 9 pada acara dan nanti waktunya kita di Hilal Point terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh teman-teman kita di depan, kita kumpul untuk kita berfoto bersama boleh-boleh kerukur sulapak teman-teman yang lain juga Pak Kalem teman-teman RBI Pak Karendo sebagai Tuan Rumah tentunya Ibu Lia juga mungkin boleh gabung Ibu Lia iya silahkan Ibu-Ibu Pak Ahmad, Pak Haji Sultan iya ibu Nima boleh gabung disini iya oh iya sebagai bukti bahwa kita memang mendukung dan mematuhi protokol kesehatan dan terima kasih juga untuk Pak Haji Sultan luar biasa memfasilitasi memfasilitasi kita dengan masker yang ada tulisannya Indihome Ibu gabung disini Bu ibunya Bang Mail juga oh iya gak mau ya Kak Yusran boleh gabung Kak Anwar, Sapran Sapran ke depan juga gak usah khawatir dari sini saya bisa kontrol iya pakai masker karena kita mau foto cukuplah protokol kesehatan yang berdekatan iya Kak Diki oke kenapa sibuk disitu Anwar mana Anwar mana Anwar Anwar mana Anwar mana Anwar kenapa sibuk coba dibetulin Allah oke ini sistemik oke semua cara memakai masker yang benar itu menurut Pak Haji Sultan adalah menutup hidung ya bergerak bergerak literasi 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 LLL literasi CC cinta bisa jadi COVID ya silahkan membentuk grup S yang tahu artinya S oke Anwar boleh terima kasih ya ya yang merasa yang merasa sulapak silahkan jangan meninggalkan jangan meninggal disini ya ya supala 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 jangan meninggal disini aja ya khusus sulapak mata yang ditutup duduk hijik kaji hijik kaji aja aku bisa perang kok bisa perang iqo sulapak junior nyur Terima kasih. 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 Terima kasih.